Pohon Cengkeh Pohon Cengkeh Pohon Cengkeh Kira-kira Pohon Cengkeh ini 4 meter Supaya Rimbun Sidahan itu Nyampe ke bawah Dan tidak beranting kering Terus menerus Tidak beranting kering terus menerus Jadi perawatan Pohon Cengkeh Secara dan teknik abang Ini begini teman-teman Supaya rimbun Supaya bagus Supaya tidak Terus beranting kering Sampai ke atas Nah Contohnya seperti ini teman-teman Ini itu rimbun Hampir semua pohon cengkeh abang Rimbun teman-teman Jadi cara Dan Teknik abang Cara merawat pohon cengkeh Supaya terus rimbun Begini teman-teman caranya Jadi Yang pastinya kita Bersihkan dari rumput liar Semua Pokoknya semua 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 rumput liar Kita bersihkan Dan Sebagian Sebagian Dari jarak pohon cengkeh itu Dari jarak pohon cengkeh itu Teman-teman Rumput liarnya itu Jangan kita Apa itu namanya Dipapas sama badik Atau parang Jadi Begini caranya teman-teman Kalau dipapas sama badik Atau parang itu Jadi Besar kecilnya itu Si akar Si akar cengkeh itu Ada yang Ada yang ke Ada yang ke Apa itu namanya Ke Pagas sama Badik atau parang Jadi caranya begini teman-teman Abang contoh Karena ini sudah Sudah Bersih semua Nah Seperti ini Kira-kira teman-teman Nah Supaya tidak banyak yang Kering seperti ini Ini kan Sudah Kering Jadi caranya begini teman-teman Usahakan Sekitar pohon cengkeh Kira-kira Ya kiri kanan itu Depan belakang Jaraknya itu Satu meter Satu meter Dari pohon cengkeh Yang ukuran Empat meter itu Jadi Rumput liar itu Jangan sampai Kita bersihkan Sama Parang atau badik Jadi Si akar cengkeh itu Yang seperti ini Itu Bisa ke Pagas sama parang Jadi Usahakan begini teman-teman Nah Si rumput liar itu Yang di bawah pohon cengkehnya itu Dicabut Dicabut Terus aja dicabut Jadi tidak mengganggu akar cengkeh Yang Kecil-kecilnya itu Yang ke atas tuh Dicabut Terus aja dicabutin Nah Ini kan cuma contoh Teman-teman Dan Ini sudah bersih Dan sudah di Bersihkan dari rumput liarnya Jadi kira-kira seperti ini Teman-teman Jarak Satu meter Kiri kanan Depan belakang Itu Usahakan Jangan sampai Pakai alat Seperti badik Atau parang Untuk Membersihkannya Jadi Dicabutin Supaya Si Tanah itu Jadi Secara tidak langsung Itu Si tanah itu bisa Gembur Bisa gembur Dan bisa Si akar itu Bisa terus menjalar Tidak putus Kena Parang Atau badik Nah Mungkin seperti ini Teman-teman Abang cuma nyontohin Karena ini sudah Bersih Contohnya seperti itu Teman-teman Di bawah juga Sudah Semua Abang bersihin Tuh Hampir semuanya Bersih Teman-teman Dan caranya Sama caranya Teman-teman Caranya Seperti itu Supaya Pohon cengkeh itu Rimbun Sampai Dahan itu Sampai ke bawah Tidak terus Beranting Kering Sampai ke bawah Sama seperti itu Teman-teman Jadi bagus Teman-teman Pertumbuhan Pucuk Dan Pertumbuhan Dahan itu Tidak Terganggu Dikarenakan Bisa terganggu Itu Karena Jadi Putusnya Si akar Kecil itu Akar Teman-teman Ini Gunung antiga Teman-teman Dan Anginya juga Sangat Keras Teman-teman Nah Caranya Seperti itu Kira-kira Teman-teman Mudah-mudahan Teman-teman Dan sahabat Semuanya Cukup Dimengerti Meskipun Video Abang ini Singkat Dan Sebelum Lanjut Ke video-video Lainnya Tentang Keseharian Abang Dan Cara Bertanya Abang Keseharian Abang Cara Bekerja Abang Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Teman-teman Semuanya Karena Subscribe Itu Gratis Teman-teman Kita Memanjangkan Silaturahmi Dan Berbanyak Saudara Dan Banyak Teman Teman-teman Kita Saling Berbagi Kita Semangat Berkarya Jangan Pantang Menyerah Sukses Selalu Bagi Sahabat Sahabat Semuanya Khususnya Bagi Subscriber Abang Abang Doakan Supaya Sukses Semangat Sehat Selalu Dan Dimurahkan Rezekinya Panjang Panjang Umurnya Lalu Dilancarkan Segara Urusannya Semuanya Dan Yang Baru Mampir Di Channel Abang Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Kita Saling Sapa Menyapa Oke Teman-teman Dan Sahabat Semuanya Kira-kira Mengatasi Pohon Cengkes Supaya Tidak Beranting Cara Dan Teknik Abang Seperti Ini Teman-teman Jadi Di Bagian Bawah Pohon Cengkeh Kita Jarak Kira-kira Jarak Satu Sampai Satu Setengah Meter Usahakan Jangan Pakai Alat Untuk Membersihkan Si Rumput Liarnya Teman-teman Karena Kalau Memakai Alat Besar Kecil Sedikit Besarnya Jadi Bisa Si akar Itu Bisa Ada Yang Pada Putus Nah Kira-kira Seperti itu Teman-teman Tips Dan Cara Abang Oke Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi teman-teman Subscriber Abang Yang Seprofesi Dan Yang Sehobi Dan Yang Mampir Di channel Abang Semangat Terus Salam Sukses Selalu